Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran Di surah Al-Anqabut ayat 41 Di sini kita akan belajar bagaimana cara Membaca suatu kalimat Ketika dia waqaf maupun wassal Mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Masalul ladzinat takhazu min dunillahi awliya'aka Masalil anqabut Ittakhazat bayitah Wa inna awhanal buyuti labaytul anqabut Lau kanu ya'alamun Ba'ilah kita urai satu persatu tajwid yang ada di ayat ini Sehingga kita bisa membaca dengan benar Khusus di surah ini Nanti kita akan fokus di kalimat Al-Anqabut Bagaimana dia waqaf dan dia wassal Di sini kita menemukan Non bertemu dengan dal Kita sebut dengan ikhfa Artinya samar Membacanya didengungkan Min dun Jadi kita tahan Min dunillahi Ada lafad Allah yang kita sebut dengan lafadul jalalah Lafadul jalalah disebut lafad kemuliaan Apabila lafad Allah ini didalui dengan kasrah Maka membacanya disebut tarqiq atau tipis Min dunillah Bukan dunillah Tapi min dunillah Maka disebut dengan tarqiq atau murokok Itu didalam lafadul jalalah Kemudian kita lanjutkan disini ada Awliya'aka masalil anqabut Awliya'a ini kita panjangkan Karena dia itu mat wajib mutaswil Mat wajib mutaswil itu panjangnya bisa Dua setengah alif atau lima harokat Disebabkan karena dia mat tabi'i Bertemu dengan hamzah dalam satu kata Maka disebut mutaswil Dia bersambung dalam satu kata Wajib artinya kita wajib memanjangkan Ditandai dengan adanya layar yang ada di atas ini Maka kita panjangkan awliya'a Jangan ragu-ragu Awliya'aka masalil anqabut Anqabut non mati Bertemu dengan kaf Kita baca ikhfa Kemudian kalau kita berhenti disini Dengan tanda wakuf jim Tanda wakuf jim artinya Ja'es atau boleh Kita boleh berhenti Boleh terus Kalau kita berhenti disini Maka ini menjadi mat alit disukun Artinya kita boleh memanjangkan Sampai tiga alif Angkabu ini Adalah mat tabi'i Kalau dia itu menghadapi huruf yang disukun Yaitu tak Maka disebut mat alit disukun Kamasalil anqabut Panjangkan kalau kita itu berhenti disini Nah perbedaannya apabila kita meneruskan ayat ini Karena wakuf jim itu boleh berhenti boleh terus Apabila kita meneruskan ayat ini Maka harokat di alif ini ya Ini disebut dengan hamzah wasol Ini tidak digunakan Artinya dia itu digunakan Kalau kita berhenti Kemudian kita meranjutkan Contohnya seperti ini Kamasalil anqabut Ittakhazat baita Jadi ini berharokat kasro I-nya ini dibaca Ketika kita ibtidak Atau memulai dari sini Kalau ketika wasol atau terus Maka i-nya ini tidak dibaca Karena dia hamzah wasol Maksudnya adalah hamzah tidak dibaca Kalau wasol Jadi i ini tidak dibaca Kita langsungkan ke tashdita Kamasalil anqabut Ittakhazat baita Bukan anqabuti ittakhazat Tapi langsung taknya ini ke tashdita Kamasalil anqabuti ittakhazat baita Itulah cara mewasolkan ya Dengan tanpa harokat i-nya ini Kalau wakuf I-nya ini dibaca Kemudian baita ini termasuk matiwat Yang panjangnya satu alif saja Jangan terlalu panjang Baita Nah cukup seperti itu Ataupun tidak boleh pendek Baita Itu terlalu pendek Maka dipanjangkan satu alif Atau dua harokat Wa inna Ada nun yang bertasjid Disebut dengan guna musyadada Guna musyadada itu adalah Guna karena dia itu bertasjid Terdapat di dua huruf Yaitu nun dan mim Kemudian disini kita lihat Ada tanda mim yang kecil Tanda mim yang kecil ini terdapat Di wakuf lazim namanya Atau di atasnya Huruf iklap Tapi yang ini termasuk wakuf Bukan iklap ya Mim ini adalah wakuf lazim Yang kita kenal dengan Arti harus berhenti Jadi usahakan disini berhenti Dengan adanya wakuf Mim yang kecil ini Wa inna awhanal buyuti Labaitul ankabut Berhenti Lau kanu ya'lamun Untuk belakang ini Kita sebut dengan Mat arid lisukun Panjangnya satu dua Atau tiga alif Baiklah kita baca Dari depan lagi Mas'alul lazim At-takhazu min dunillahi awliya'a Kamasalil ankabut It-takhazat baita Kalau terus contohnya Kamasalil ankabut It-takhazat baita Wa inna awhanal buyuti Labaitul ankabut Lau kanu ya'lamun Sandangkallahul azim Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Demikian latihan tartil Quran kita Di surah Al-Anqabut Ayat 41 Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Tetap di channel Radio Tajwid Yang kita cintai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!